selamat menikmati iya mencari ketenangan eh aku tak karo ngobrol-ngobrol ya yang ini dulu aja, ini namanya siapa? mas Hamid dari Ponorogo mas Hamid dari Ponorogo kalau yang ini? bambang Yudhono dari Ponorogo juga satu kota, satu angkatan dan satu kelas juga dulu wih komplit mas, mengakui perawainya itu koncol kelasmu gitu itu nakal nakalnya kayak apa, nakalnya kayak bocorin, bocorin, nakalnya kayak apa anu, mungkin ekspresif ekspresif iya maklum lah, maklum lah seperti itu, nobody is perfect artinya kan, saya dulu juga pernah mengikuti pendidikan yang gak lurus-lurus amat lah, tapi masih dalam batas wajar seperti itu woi eh, tadi dari Ponorogo ya iya alumni Angel tahun berapa? tahun 2015 2016 masuknya, masuknya 2015 lulusnya 2016 tepatnya gelembang kedua oh, gelembang kedua iya tau Angel Madiun dari mana? saya pertama kali tau Angel Madiun itu dari Facebook Facebook? iya cah Facebook terus gimana? terus akhirnya dari situ saya pertama liat Facebooknya liatin foto-foto-nya dan liatin para alumni kebetulan banyak yang bekerja di Kapal Persia iya dan saya dari situ saya merasa tertarik untuk menjadi mahasiswa Angel Madiun oh terus akhirnya kamu cari-cari info sendiri iya, sekali kalau yang oke sebentar kalau yang ini tahunnya Angel Madiun dari mana? dari brosur sekolah dari brosur sekolah terus brosur itu kamu apain? saya baca iya langsung minat saja iya ajaib ajaib ya iya begitu dibaca langsung minat karena di brosur itu kan ada apa jurusannya iya pas ada kitchen itu saya minat saya sekarang kamu diambil food product? iya di NCL ambil food product iya berarti kamu ini terakhir kerja di mana? di Maroko di Maroko di hotel apa? di restoran di restoran oh di restoran nah itu sebagai apa kamu? sushi man hah? sushi man sushi man bikin sushi bikin sushi sushi itu apa mas? makanan Jepang yang kayak apa? coba gambarkan aku belum aku belum pernah tahu sushi itu kayak apa anggaplah aku ini apa itu mas sushi ngerti aku tahu ya nasi pecel coba dideskripsikan sushi itu makanan yang seperti apa gitu? sushi makanan yang dibuat dari nasi diberi vinegar vinegar iya vinegar terus perasa perasa manis dan asing terus setelah itu terus itu di kasih nori dikasih apa? nori nori itu apa mas? rumput laut oh rumput laut iya rumput laut terus terus ditempelkan ditempelkan apa? digulung ditempelkan terus dikasih isi isinya apa? salmon, timun, tuna terus digulung dipotong itu namanya sushi? sushi berarti enggak itu digoreng apa dikukus atau gimana? digoreng bisa digoreng bisa kamu di restoran tukang bikin itu? iya bikin wow oke oke berapa lama kerja di sana? 2 tahun rencana kamu ke depan setelah ini apa? Insya Allah mau melamar di kapal karifal mau upgrade ke kapal karifal mesti di uji uji karena mau ngiki motivator kenapa? penerus kenapa? motivatornya gitu motivator mas bambang kerja di kapal itu kata orang kan penghasilannya yang wah fantastis bisa kerja keliling dunia pokoknya yang indah-indah enggak maksudnya yang indah-indah nah dari pengalaman kamu sendiri sebagai orang yang pernah bekerja di kapal usiar emangnya bener kalau kerja di kapal usiar itu bisa sambil jalan-jalan betul sekali karena di saat kita off duty atau kita lagi tidak bekerja kita bebas me-explore daratan dimanapun kapal itu bersandar pernah sandar dimana aja emang? iya di banyak sih kayak di Meksiko Ketika Bermuda San Juan di Venezuela dan di Miami tentunya itu di di kapal pesiar yang tempat kamu bekerja? iya berarti udah pernah kesana? sudah oke 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 sekarang saya kesini lagi mas kalau mas bambang tadi kan dia pengalaman kerja di kapal pesiar nah kalau kamu kan pengalaman kerja di hotel 2 tahun lagi kontraknya kan 2 tahun ya karena memang kalau peraturan di restoran sorry 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 di restoran maaf maaf jadi karena kamu kerjanya di restoran itu kalau saya kalau kerja di kapal pesiar sih kurang lebih kurang lebih banyak tahulah gajinya berapa rata-rata berapa nah aku yang belum tahu kalau di restoran nih mas kalau di restoran kerja di luar negeri di restoran bukan di hotel kan? kalau di restoran itu gajinya sekitar dapat berapa sih rata-rata kalau dirupiahkan tiap bulan gitu 8-9 juta 8-9 juta terus itu ada potongan apa aja? tidak ada nggak ada potongan? nggak ada terus kayak tempat tinggal kamu? sudah disediakan dari bosnya makan-makan segala macam? iya sudah jadi yang 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 di fasilitasi apa? tempat tinggal tempat tinggal makan sudah cuma itu aja? kalau kamu pengen jalan-jalan rakat di weh? iya sendiri kalau kamu pengen jajan ya sendiri-sendiri terus ada cerita nggak kamu pernah dapat dikasih uang tip gitu? pernah berapa? sampai berapa? kalau dirupiahin? 100 dirham 100 dirham itu kalau dirupiahin berapa? 200 ribu? iya lumayan oke pak jajan hahaha pak jajan terus rencananya sekarang mau ke kapal pesiar? iya seperti si mas Bambang oke nah karena dia kan yang udah punya pengalaman kerja di kapal pesiar bagi-bagi cerita dong ya ketika dulu kamu kerja di kapal pesiar itu kan ada orang yang bilang kerja di kapal pesiar itu ya ada yang bilang gampang ada yang bilang susah kalau menurut mas Bambang sendiri dulu nih ketika mau pertama kali proses kerja di kapal pesiar kan si mas Amit nih mau berproses nih ya sekalian bagi-bagi cerita prosesnya itu gampang apa susah sih? prosesnya sebenernya kan kalau menurut saya sih susah-susah gampang ya karena saya pernah mau beberapa kali kegagalan juga dan sampai akhirnya saya mencoba dan akhirnya sampai 4 kali kalau gak 3 kali kalau gak 3 kali kalau gak 3 kali saya lupa kalau 3 ya berkali-kali lah ya ya sih lagunya jadi kayak apa ya ya apa sih lagu itu pokoknya itulah jatuh bangun ya pertama kali gagal itu karena apa? pertama kali sampai ketiga kali semuanya saya gagal di tes online yaitu Marlin Test Marlin Test itu tes disuruh ngapain sih mas? ya mas tuh kayak tes standarnya buat kru yang akan berjadi kapal pesiar jadi kita punya minimal skor yang harus dicampai untuk bisa Allah gak maksudnya itu skor kita disuruh praktek atau kita disuruh ngapain itu tes tentang apa gitu loh tes online ya campur ya ada speaking ada grammar ada listening ada semua yang masuk disitu ya oke aku paham jadi maksudnya tes bahasa inggris gitu tuh iya tes bahasa inggris jadi sebenernya yang mota itu tuh itu soalnya memang kalau soal bahasa ya aku sendiri kan juga mengamati siswa-siswa disini dan aku sendiri juga dulu mengalami belajar bahasa inggris itu memang berproses dan ini kalau ceritanya mas Bambang malah sekali pernah gagal iya 2 kali pernah gagal iya bener 2 kali pernah gagal? 2 kali 3 tepatnya 3 kali 3 emang skornya minimal berapa tadi? kalau ngomong skor skor? kalau buat hotel steward itu 7,5 7,5 oh 75 terus yang pertama itu emang nilai kamu berapa? pertama kali aku dapat yang terangga itu 61 61 yang kedua 73 yang ketiga itu 74 hampir lolos yang terakhir itu alhamdulillah 86 nah berarti kan progresnya naik ya artinya ketika kita mempelajari sesuatu kemudian masih ada kegagalan kegagalan itu kan biasanya dievaluasi salahnya dimana kurangnya dimana sehingga di tes yang berikutnya bisa diperbaiki nilainya ya itulah memang hal-hal seperti itu nih yang harus saya gali supaya teman-teman terutama siswa-siswa NCL Madiun masih baru ya yang ada di kelas kamu yang sekarang masih kuliah mereka tahu dan lebih bisa menghargai proses kesan-kesan tentang NCL Madiun tahun 2016 sama 2020 ada persamaan atau ada perbedaan? kesan saya untuk NCL Madiun berkembang pesat ya dulu 2016 itu justru saja lantai itu sampai kebanjiran untuk masing-masing masa? iya 2016 ini sosasinya mas gampang ini gimana mas? maksudnya gimana? ya emang dulu kan kita cuma satu lantai ya lantai dan kebetulan asfal di depan itu lebih cekung gitu jadi sepulain ada kopi lewat itu gimana gimana? ada kopi lewat itu air langsung kayak ubak ke kampus itu langsung kayak ubak itu? masuk ke kampus gitu ya? tapi sekarang Alhamdulillah sudah berkembang pesat sekali sudah fasilitasnya tercukupi padahal tahun 2016 kayak gitu ya? ikut merasa bangga juga ya? ikut merasa bangga juga ya? ikut senang lah bersyukur sip 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 kalau Mas Membang ceritanya juga sama? kesan-kesan buat NCL Madiun gimana? kesan-kesan NCL itu jauh lebih berkembang daripada saat kita menjadi mahasiswa tahun 2020 tahun 2016 dulu ya? betulnya lebih dari sekalanya lagi lebih banyak sekali berminat jadi siswa lagi? kayaknya emang mau mereka mau ngulang jadi siswa lagi gitu ngerasain kampus yang baru gitu ya memang ya itu juga berkat doa juga berkat dukungan bukan hanya dari satu atau dua orang tapi dari banyak pihak termasuk ya ada Mas Hamid kemudian juga ada Mas Bembang ini adalah sekian kecil dari sekian banyak alumni-alumni yang juga ikut mendoakan bersama mudah-mudahan kita semua baik Mas Hamid saya kemudian ada Mas Bembang dan juga semua alumni-alumni NCL Madiun yang lain juga semua pokoknya semua keluarga besar kita lah bisa ikut berkembang bisa menjadi orang yang bermanfaat bisa tercapai dan selalu diberikan kemudahan gitu ya Mas Bembang ya yaudah deh terima kasih banyak untuk waktunya terus rencana abis ini mau kemana? mau makan siang atau mau ngopi atau? asyandar putas ngopi begitu ya yaudah deh terima kasih saya tak pamit dulu ya terima kasih ya yuk 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 bye bye ya 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 Terima kasih.